Selama ikut peduli sesama, lebih bersyukur ya. Jadi lebih bersyukur masih banyak banget orang yang lebih membutuhkan dan kayak bikin kita jadi ngeliat ke bawah, gak selalu ngeliat ke atas. Dan bersyukur banget Tuhan masih kasih berkat yang banyak dan cukup untuk kita gitu. Sampai jumpa. TPU yang di Depok itu sampai yang rumahnya penuh sampah dan bau banget. Dan itu bener-bener kotornya luar biasa. Itu bener-bener kayak, ya ampun Tuhan, yang kayak gini aja Tuhan masih pelihara. Yang aku rasain sih yang begitu sampai, kita kan nyampainya hujan-hujanan tuh, itu lantai semua lumpur. Terus kayak rumah mereka juga, kalau kata Nisan masih dikontrakin, jadi bukan punya mereka. Terus daerahnya bau dan kotor banget. Yang paling parah ya, aku sempat liat rumahnya tuh isinya sampah semua. Itu bener-bener di dalam rumahnya loh, itu sampah semua. Bikin yang nyuh gitu loh kayak, ya ampun. Masih ada orang yang tinggal di tempat kayak gini, dan ya masih Tuhan pelihara lah. Di banding kita yang hidupnya lebih berkecukupan jauh banget. Aku tuh ada penyakit depresi, sempat sejak covid. Nah, peduli sesama ini salah satunya yang bikin aku semangat buat sembuh. Dan sekarang aku udah, obatnya udah, sisnya udah diturunin. Jadi salah satu yang bikin aku buka mata dan bersyukur tuh gara-gara peduli sesama. Waktu itu depresinya ya karena ada masalah ekonomi juga lah. Setelah ngeliat orang yang lebih susah jauh, dan mereka masih lebih bersyukur daripada kita. Itu yang bikin aku makin bersyukur banget. Dan kayak, apa ya, oh gak boleh, gak boleh hidup tuh kayak gini. Harus bersyukur, harus, apa namanya, harus ngeliat lah banyak orang yang lebih susah. Aku sih berharapnya makin banyak orang yang bisa ditolong lagi ya. Mungkin daerahnya lebih luas lagi. Orangnya ditambah lagi. Kita gak segini, bisa lebih banyak lagi. Semoga banyak yang bisa iket sih. Peduli sesama. Lebih banyak orang lagi. Dan kayak, semoga nanti ada tim besarnya lah untuk peduli sesama. Semoga semua idenya bisa tertarung. Amin. Siap. Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sesama. Hingga kami terus dapat membantu mereka atau menolong mereka yang mengalami kesusahan di masa-masa pandemi. Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih juga kepada para volunteer yang senantiasa terus mengikuti dan terjun ke lapangan. Membagikan paket bantuan kepada saudara-saudara kita yang menurutkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulis hati, kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Terima kasih.